Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo programmer, jumpa lagi dengan saya Teddy Trisaputra di Suprutin TV Kali ini pada segmen Titik Koma Tips dan Trik Komputer Anda Sebagai mana yang banyak orang tahu Salah satu kekurangan Microsoft Windows dari kacamata seorang programmer adalah aplikasi terminal Seperti Command Prom hingga PowerShell yang B aja Atau terkesan kaku dan tidak bisa dikostumisasi lagi Seperti layaknya macOS ataupun Linux Bagi pengguna biasa mungkin hal itu bukan masalah besar Namun, bagi seorang programmer seperti kita yang hampir tiap hari bekerja dengan command line interface Tentu hal ini sangat mengganggu Apalagi kalau kita juga pernah mencicipi sistem operasi lain di berbagai distro Linux besar Seperti Ubuntu, Fedora, Red Hat Dan juga sistem operasi milik Apple Yaitu macOS Mereka semua mempunyai terminal yang cukup layak bagi seorang programmer bekerja dengan command line interface Hal ini juga saya rasakan sendiri sejak lama Sehingga saya biasanya lebih nyaman menggunakan terminal emulator jika harus bekerja menggunakan sistem operasi Windows Tapi, itu dulu Sekarang Microsoft sudah punya aplikasi yang bernama Windows Terminal Anda dapat mengunduhnya langsung dari Microsoft Store dengan tim powerline layaknya oh my zez seperti di Linux dan macOS Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini terlebih dahulu dan klik subscribe channel kami serta nyalakan lonceng Agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Subroutine TV Terima kasih telah menonton! Pada video ini saya mengasumsikan anda sudah memiliki Windows Terminal yang telah terinstall pada mesin komputer anda Jika belum, anda dapat masuk ke Microsoft Store Lalu cari Windows Terminal dan kemudian install Setelah selesai, langkah pertama adalah install font Cascadia Powerline melalui repository di GitHub Linknya dapat anda lihat di deskripsi Kemudian unduh versi terbarunya Tunggu beberapa saat hingga proses pengunduhan selesai Setelah selesai, ekstrak file tersebut Lalu install font Cascadia Mono PL dan font Cascadia PL Berikutnya masuk ke menu font setting melalui menu start Kemudian cari apakah font yang di install pada tahap sebelumnya telah tersedia atau tidak Jika sudah, maka proses instalasi font tersebut telah berhasil Tahap selanjutnya adalah menginstall beberapa modul dengan menggunakan PowerShell Modul tersebut adalah PostKit dan OhMyPost Ketik perintah install Dash module diikuti dengan nama modul yang ingin di install Dengan menggunakan scope current user Jika ada permintaan konfirmasi, langsung saja setujui menggunakan keyword Y atau A Setelah modul PostKit berhasil di install Gini saatnya menginstall modul OhMyPost Dengan menggunakan command install dash module seperti sebelumnya Dengan scope current user Jika ada permintaan konfirmasi Pilih saja A untuk menyetujui semuanya Tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai Setelah modul yang diperlukan semua selesai di install Kini masuk ke profile PowerShell Melalui perintah notepad spasi tanda dolar profile Perintah tersebut akan membuka profile PowerShell menggunakan notepad Jika file tersebut belum ada Maka Windows akan otomatis meminta konfirmasi apakah pengguna ingin dibuatkan file baru atau tidak Klik saja yes Kemudian masukkan beberapa baris skrip berikut Skrip ini juga akan saya taruh di kolom deskripsi Sehingga Anda dapat meng-copy paste-nya Skrip ini akan mengimpor modul PostKit dan OhMyPost yang telah di install pada langkah sebelumnya Setelah itu pada baris ketiga skrip ini akan menginstall tema paradox Yang merupakan salah satu tema yang disediakan oleh OhMyPost Kemudian save lalu close Setelah itu jalankan kembali PowerShell Dan jika PowerShell menemui error seperti ini Berarti PowerShell Anda membatasi akses untuk menjalankan skrip Untuk mengatasi error ini Jalankan PowerShell sebagai administrator Caranya ketik PowerShell melalui menu start Lalu pilih run as administrator Setelah masuk kemudian ketik perintah set execution policy menjadi unrestricted Hal ini ditujukan untuk mengizinkan skrip yang telah dimasukkan di file profile pada langkah sebelumnya Agar dapat dieksekusi oleh PowerShell Pilih Y untuk mengkonfirmasi perubahan keamanan pada PowerShell Kini jalankan kembali Windows Terminal Dan perhatikan bahwa theme dari PowerShell pada Windows Terminal telah berubah Kini yang perlu kita lakukan hanyalah mengubah font pada PowerShell Agar dapat mendukung tema paradox yang telah diinstal pada file profile Caranya masuk ke file settings Lalu ubah nilai default dan isikan font face menjadi kaskadia code.pl Selamat Gini tampilan dari PowerShell Anda telah berubah Anda dapat memilih tema yang lain selain paradox seperti yang saya gunakan Silakan buka dokumentasinya di tautan github yang juga akan saya seratakan pada kolom deskripsi Windows Terminal juga memiliki beberapa skema warna bawaan yang dapat kita coba Anda dapat melihat skema bawaan yang tersedia di dokumentasi Microsoft yang tautannya akan saya sertakan di kolom deskripsi Misalnya saya ingin mengubah skema warna PowerShell saya menjadi biru Maka tinggal masukkan saja color skem menjadi Campbell PowerShell Kemudian untuk command prompt saya akan mengubahnya menjadi Tango Lite Anda pun dapat membuat color skema sendiri sesuai keinginan Anda Tinggal masukkan color skema yang ingin diaplikasikan pada bagian skems Misalnya saya ingin membuat color skem layaknya terminal Ubuntu pada Windows subsystem Linux milik saya Dan saya akan menamainya Ubuntu Legit Saya tinggal memasukkan beberapa pengaturan tampilan di bagian skems Dan save file settings tersebut Jika ingin menambahkan efek transparan kita bisa memasukkan filter acrylic Dengan mengetikan use acrylic menjadi true pada bagian default Dan atur derajat transparasinya menggunakan properti acrylic opacity Nah gini jalankan ulang Windows Terminal Dan perhatikan theme hingga background dari Windows Terminal telah berubah Baik untuk PowerShell Command Prom Juga untuk Windows subsystem Linux Begitu pula pengaturan transparasinya sesuai dengan yang telah diatur menggunakan acrylic effect Demikian episode titik koma kali ini Jangan lupa untuk mendukung terus Suprutin TV dengan like video ini dan subscribe channel kami Serta nyalakan lonceng Agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Suprutin TV Saya Teddy Trisaputra Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh